Aku barusan menerima order, yaitu 3 housing filter, yang mana yang satu filter sudah saya pasang. Jadi rencana kita akan membuat filter air siap minum, jadi dengan bahan baku dari air pump. Sementara keempat filter ini, kita ambil housing filter yang solid, artinya tidak transparan. Supaya tidak muncul jamur, matahari tidak, sinar matahari tidak masuk. Jadi saya ambil yang warna biru, warna biru ini teman-teman. Dan nanti rencananya, isi filter itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Yaitu yang putih itu adalah filter kosongan, yang nanti akan kita isi medianya. Yang putih, nomor 1 itu untuk sedimen, 1 mikron. Yang biru, itu untuk granular karbon aktif. Yaitu merupakan butiran-butiran daripada karbon aktif. Dan yang ketiga, adalah filter CTU. Yaitu untuk mengatasi fluorin, taste, itu rasa, dan odor, dan bau. Jadi aku rasa ini sudah cukup. Jadi dengan bahan baku air dari pump, maksud aku, yang tentu saja sudah bersih. Namun, aku masih berpikir, dalam perjalanan yang dari storage pump ke rumah, pasti ada virus dan juga hukuman. Oleh karena itu, nanti kita atasin yang itu. Jadi nanti akan kita pasang 4 filter. Yang satu sudah terpasang teman, jadi tinggal 3 ini yang disini. Kita pakai, nanti jika kita bongkar, kita pasang lagi. Nah teman, ini saya baru terima lagi satu order. Yaitu housing filter. Filter housing maksud saya, dengan satu karbon blok. Yang ini antibakteri, jadi ada 4. Yang satu bisa dibuat serap. Karena saya sebetulnya sudah punya CTU. Jadi, tapi saya menginginkan yang ada antibakteri. Nah teman, 4 housing filter sudah aku rangkai. Jadi, yang perlu diperhatikan, end out-nya jangan sampai terbalik. Kalau sini, wah ini terbalik ini. Ini out, ini end, jadi jangan sampai terbalik. Nah teman, kita lanjutkan. Nanti yang akan kami pasang, ini adalah CTU. Yaitu untuk keperluan klorin. Taste, klorin itu adalah kaporit. Untuk penyerapan kaporit terhadap bau-bau itu. Terus kemudian taste, itu adalah rasa, odor, adalah bau. Jadi, untuk menghilangkan bau. Ya, seperti bau kaporit dan bau-bau lainnya, termasuk penyerapan daripada racun-racun yang sudah mati. Itu adalah menggunakan karbon aktif. Ini granular, the granular karbon aktif. Jadi, merupakan butiran-butiran daripada karbon aktif. Karbon aktif ini, di sini, ini yang terbuat dari batok kelapa, Tuan. Memang ada yang tidak halal ya. Seharusnya, yang dari tulang B2. Jadi, ini dari batok kelapa. Selanjutnya, ini sedimen. Yang kita gunakan untuk satu mikron. Sementara yang satu ini adalah filter kosong. Yang nanti kita gunakan juga fungsinya. Tapi fungsinya nanti, di sementara ini, kita pasang dulu, kita masukin ke dalam masing-masing tabung. Jadi, susunannya demikian, teman-teman. Kenapa itu? Karena di sana sudah jadi, jadi instalasinya sudah ada. Jadi, sementara mencoba ini, kita taruh di bawah dulu. Nanti kalau memang ada waktu lagi, kita gantung. Jadi, sementara ini saja. Karena ini langsung dipasang bisa. Karena tinggal dipasang saja. Karena di sana sudah ada pasang, tinggal nyakrop saja. Jadi, kita baca dulu, teman-teman. Ukuran daripada filter housing ini adalah 10 inci. Inletnya 3 per 4 inci. Outletnya juga 3 per 4 inci. Pressure-nya bisa sampai 10 PSI. Yaitu PSI itu pressure per square inci. Jadi, saya duga mengenai maksimum temperatil ada 120 derajat. Dan ada simbul halal. Jadi, itu kita gunakan nanti untuk wadah daripada masing-masing filter. Ini filter untuk granular aktif carbon. Yaitu untuk klorin tester dan order reduction. Dan itu untuk mengurangi rasa parada rasa klorin. Untuk menghilangkan bau. Itu adalah daripada karbonatif. Ini granular. Jadi, maksudnya butir-butiran kecil. Jadi, jangan salah masang ya, teman-teman. Ini air filter-nya. Lihat. Ada filter di situ. Jadi, kita tinggal masukin ke dalam ke dalam ke dalam housing filter-nya. Filter. Yaitu carbon block. Ini ada tulisannya conconate base. Artinya dari batok kelapa, teman-teman. Batok kelapa. Anti-bacterical. Ya, teman-teman. Untuk filter 1-5 mikron. Maximum flow itu 1 galon per minute. Maximum pressure itu 125 PSI. Maximum temperatir 40 derajat. Service life 5000 galon, teman-teman. Jadi, ini bisa 5000 galon. Bisa 5000 galon. 5000 galon ini artinya bukan galon aku, teman-teman ya. 1 galon itu sekitar 3 liter 3,785 liter. Jadi, hanya 3 liter 785. Ini ya, teman-teman ya. Jadi, maksimumnya bisa 5000 galon. bisa 6 bulan lebih, teman-teman. Ini kita masukkan ke dalam housing filter juga. Dan ini untuk filter PP sediment, teman-teman. Jadi, untuk 0 0,1 mikron. 0,1. Jadi, 1 mikron. Teman-teman ya. Jadi, ini asalnya saya sudah terpasang duluan. Jadi, awalnya itu saya buat khusus untuk air pump. Jadi, dengan sediment saja. Tapi, belakang hari aku berpikiran kenapa tidak saya gunakan filter ini sekaligus dengan 4 tabung agar air bisa siap minum. Nah, teman-teman. Yang paling kanan adalah filter kosong. Filter kosong ini memiliki di atas ini memiliki sil, sil karet. Jadi, untuk supaya rapat. Jadi, ini tolong perlu diperhatikan. ini karena nanti ada cerita khusus untuk sini. Kosong ini. Nah, teman-teman. Semua sudah terpasang. Yang paling kiri adalah CTO. Yang selanjutnya sebelah kanannya lagi itu granular carbon active. Kemudian, putih adalah state demand. yang paling kanan adalah filter kosong. Jadi, sekarang kita lanjutkan dengan memasang masing-masing housing filter ini ke dalam tutupnya. Tiga kan. Dengan menggantung kursi lebih gampang daripada ditidurkan karena untuk memasang filter itu harus masuk di atasnya. Jadi, lebih gampang begitu. Nah, teman-teman. Sebelum filter yang keempat kosong ini aku pasang, ini akan aku isi dengan kampurit dulu. kampurit itu aku biasa menggunakan 50 gram kampurit untuk jangka 7 hari dengan kapasitas 10,5 meter kipik karena rata-rata digunakan sehari itu adalah 1,5 meter kipik. Jadi, selama 7 hari itu tergunakan sebanyak 50 gram favorit yang 90% teman-teman ya. Serta dengan kapasitas air berjumlah 10,5 meter kipik. Jadi, kalau akan ini akan kami gunakan untuk mengisi galon isi ulang dari galon aqua itu kalau 4 itu hanya 76 liter maka kami butuhkan sebetulnya tidak sampai 1 gram kapurit itu. Jadi, kita gunakan sedikit sekali tidak sampai 1 gram mungkin setengah gram saja. Karena kapurit yang 90% ini tidak mudah untuk untuk terlarut dalam air artinya dia akan tetap berbentuk berbentuk tidak seperti berbentuk dalam serbu. Jadi, tetap akan berbentuk padat. Jadi, tidak mudah terlarut seperti halnya lalu kita menggunakan kapurit 70%. jadi aku akan gunakan kapurit ini sebanyak 1 gram untuk 1 gram agak sulit jadi aku gunakan sebanyak 5 gram nanti setelah selesai kita gunakan kita buang kita ambil lagi kapurit supaya apa teman ini tidak rusak teman kalau ini kalau ini kena kapurit terus-menerus ini akan mengembang teman jadi kembang akan rusak saya kasih contoh ini teman ini seal ini dia akan mengembang lebih besar daripada bentuk aslinya sehingga efeknya nanti tidak persis tidak persisi gitu jadi air tidak akan lewat ke dalam tabung kosong jadi bentuknya sudah begini jadi sebaiknya kalau sudah selesai kita ambil dulu kapurit itu nanti bentuknya begini bisa lebih besar daripada ini teman jadi kenapa ini saya kumpulkan untuk melihat ini jadi ini dijaga karena apa ini beli tidak ada lain kalau seal yang ini teman seal yang ini beli ada seal yang ini untuk tabung ini untuk tabung 10 inci ini ada ini cuma 10.000 tapi kalau ini harus beli dengan tabung kosong seharga 25.000 sayang daripada kita harus membanti ini tetapi harus beli 1 1 tabung kosong kita pasang teman ya ke dalam tempatnya nah teman ini adalah kapurit kapurit yang sudah saya pecahin yang aku beli dengan 90% 1 kilo berisi 5 jadi setiap satunya isi 20 eh isi 200 gram kemudian saya pecah jadi 4 jadi ini satu potongan itu ada 50 gram makanya dari sini ada yang pecah sedikit akan kita ambil kita gunakan untuk mengisi filler kosong ya paling tidak bisa kecil kita hanya butuh 1 gram nah teman disini aku ulang ini aku ketika membutuhkan 50 gram kapurit itu aku gunakan selama 7 hari dengan kapasitas air sebanyak 10 setengah meter kubik artinya apa saya hanya butuh 1 gram aja sebetulnya tapi kan sulit untuk memecah 10 menjadi 1 gram saya gak ingin bau itu merusak gak enak jadi kita ambil kalau ini sudah kita gunakan nanti kita ambil aja kita ambil kita pasang lagi tujuannya ya tadi supaya jangan sampai seal itu rusak gitu man 50 gram habis dalam 7 hari itu dengan kecepatan air menggunakan jet pump itu dengan kapasitas 30 liter per menit jadi memang derasa air mengalir sehingga kapurit mudah terurai kapurit mudah terlarut sementara untuk membuat air minum musyat gunang ini tentu tidak sederas dengan kapasitas 30 liter per menit tentu akan pelan sehingga kenapa saya tidak butuhkan 1 gram saya butuhkan penampang yang lebar 9 gram aja supaya mudah terlarut terlarut penampangnya tapi kalau sudah selesai maka kapurit kita ambil tujuannya adalah supaya jangan merusak sil dan kita mesti beli lagi ya teman nah teman kapurit sudah kita masukkan dalam filter kosong itu ada ada kasanya kasanya yang apabila kita tutup ini tidak bisa keluar jadi itu air pump yang memang kualitas sudah bagus untuk wilayah Jakarta Barat jadi mesin pompa sudah berhenti artinya desktop baru kita air kita masukkan ke dalam filter ya teman air sudah kita masuk ke dalam filter mudah-mudahan koneksinya tadi tidak gotor teman aduh sani berbunyi air masuk ke dalam filter sampai berbunyi sampai sani berhenti dulu nanti baru hari kita keluarin untuk melihat ada kebocoran tidak ada nanti setang asli masih kericik kericik dengan saya tidak membuka terlalu lebar karena memang harus punya tekanan tekanan sani itu 10 bar jadi untuk memproduksi air ini minimum harus ada tekanan 2 bar ini dia mengisi yang lainnya yang filter yang lainnya sampai non-stop kebetulan tidak ada yang attachment jadi connectionnya lumayan bagus tidak ada yang gocor sekarang kita buka terimakas dan menekan sampai keluar di sini teman-teman gambar putih tadi keluarkan airnya masih hitam hitam itu adalah karbonaktif yang membersihkan dirinya sendiri sampai nanti bersih airnya kita buang dulu airnya teman sebetulnya mikroorganisme itu kena kapurit tapi kapurit 90% itu mati teman-teman jadi sebenarnya tanpa UV pun maksud saya Ultraviolet bisa karena banyak RO atau reverse osmosis itu yang tidak banyak ada juga yang tidak menggunakan Ultraviolet jadi cukup itu memang copotan teman-teman di instalasinya itu yang ini teman-teman itu ada bakermur stop run jadi artinya apa kalau itu dicopot dengan menaikan stop air artinya air tetap tidak mengalir tapi instalasi ini bisa dicopot misalkan untuk mengganti filternya untuk mengambil kapuritnya jadi bisa teman-teman jadi memang sudah saya berhitungkan demikian cuma ini tapi tidak saya gantung dan lagian saya juga membelinya bukan yang tabung filter yang transparan karena tempat ini pada saat tertentu matahari berkel mini ada di atas dia karena sinar matahari jadi supaya tidak berjamur jadi dia tidak tembus cahaya nampaknya air sudah mulai jernih teman-teman itu air sudah mulai jernih tidak ada bau kapurit padahal yang torrent itu kalau air baru keluar itu masih ada gas kapuritnya tapi kalau begitu dibuka ya hilang cuma masih ada gasnya yang tidak terperangkap oleh tarbon aktif granular kalau yang torrent itu karena tidak di desain seperti bener-bener filter ini filter ini berdesain agar supaya sempurna nah teman ini kita lagi buka air pump untuk mengisi galon sebelumnya kita ukur dulu berapa kadar daripada DTS dan PH nya kita lihat PH nya adalah 8 7,9 sementara TDS nya hanya 87 teman-teman sementara itu kita bersihkan air kita bersihkan sekarang kapurit yang kemarin kita ambil kita bungkus di dalam situ sekarang kita ambil dalam bungkusan kita masukkan lagi jadi ini yang saya maksud bahwa kapurit kalau sudah selesai kita ambil kemarin kita hanya mengisi satu galon sudah selesai saya ambil saya masukkan lagi ke dalam bungkusan plastik nah sekarang bungkusan plastik ini kita lepas kita ambil kita masukkan lagi saya karena butuh mengisi untuk satu galon nah teman-teman ya kita masukkan lagi ini nah teman-teman sekarang sudah kita masukkan lagi ini kapuritnya tujuannya supaya kapurit itu kita lepas kita masukkan dalam plastik supaya tidak terendam supaya ini teman karet ini yang saya bilang ini supaya jangan mekar seperti ini nah kalau mekar seperti ini kan nanti jadi lengkung anunya apa itu film rumah filter yang kosong itu jadi melengkung sehingga bentuknya kayak ini ini yang saya gunakan setiap hari untuk mengambil air tanah yang ke atas toren yang kita gunakan untuk air sehari-hari jadi bentuknya seperti ini nanti kalau terendam terus makanya untuk air minum ini kalau sudah selesai mengambil beberapa galon yang kita butuhkan maka kapurit kita lepas kita lepas hanya dipasang sesuai dengan kebutuhan atau bisa kayak gini teman lihat ini ketika saya keluar kota selama seminggu tidak terpakai dia terendam air kapur jadi tidak ada aliran jadi kayak gini bentuknya bentuknya filter kosong itu jadi karena itu saya sarankan kalau sudah terpakai harus dikeluarkan jadi jangan sampai terendam mungkin ini karena terlalu lama terendamnya dan kadar kapuritnya juga besar jadi jadi seperti ini namun walaupun demikian walaupun itu kapurit kecil tetapi sebaiknya memang harus dihindarin kalau sudah selesai ya harus diambil selesai ya nah teman itu sanio sudah hidup seperti air kita buka tidak geras tanah kita tidak beli lebih dari 1 galon per menit paling tidak 3 per 4 galon tanah tanah itu memberi sinyal jangan lebih dari 3 per 4 galon per menit jadi air kita ukur dulu berapa TDS dan berapa PH nya 7,3 jadi 116 sama 7,3 sekarang kita buka lagi ke dalam filter ayo kita masukin dan sanio juga udah ke jalan kita tidak lebih dari 1 galon atau 3 liter 7,785 liter 3,785 liter per menit karena carbon block atau CTO itu memberi sinyal maksimum flow nya itu hanya 1 galon sementara granular karbon aktif itu memberi sinyal hanya 3 per 4 galon per menit jadi kita memenuhi yang rendah saja kalau terlalu tinggi nanti filternya tidak bekerja dengan sempurna tidak selesai dan diharapkan oleh patrik bisa dimalumin karena membuat filter itu berlainan antara carbon block dengan dengan granular karbon aktifnya jadi tidak sebanding harus harus sama yaitu kita bersihkan dulu habis ini kita masukin lagi ke dalam filter kita buang kita buang dulu satu hamper lagi teman biar bersih baru kita masukin dalam galon jadi seperti aku bilang tadi kalau sudah selesai kebutuhan air yang kita ambil memang sebaiknya saya sarankan saya sarankan bahwa kapurit harus diambil dimasukkan ke dalam kantong plastik yang kalau bisa berbentuk obat darah putik itu teman jadi gampang nanti dikeluarin lagi dimasukin lagi supaya filter kosong itu tidak rusak juga silnya jadi kalau untuk kebutuhan sendiri kecepatan segitu memadai karena kalau untuk memenuhi CTO itu sebanyak 5.000 galon atau 18.000 liter wah itu setahun tidak habis untuk kita sendiri suatu uang hematan yang luar biasa dengan modal 300.000 tidak sampai 300.000 lagian ini copotan jadi kalau tidak dipakai sekarang air kita masukin ke dalam galon yang untuk diperluan kita aja dengan mempertimbangan kecepatan tidak lebih daripada satu galon per menit ya satu galon sebenarnya tidak masalah tapi kita untuk menjaga memperpanjang umur daripada filter ini ini kalau melihat bentuk daripada housing filter ini filter housing ini kan kecil teman saya bisa menghasilkan air sampai 5000 galon jadi cukup lumayan kalau yang saya gunakan yang diseberang itu yang warna putih kelihatan itu itu filter besar itu 10 24 itu jadi tingginya 1 meter lebih itu jadi 10 ini si eh apa ya 10 24 ini kodenya itu memang khusus untuk air tanah air tanah dinaikkan filter dibersihkan untuk keperluan mandi cuci saya hanya menggunakan kapurit aja kapurit aja kapuritnya 90% naik dan turun dengan media yang sama jadi suatu penghematannya walaupun biasa sebentar lagi dah penuh 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 kapurit akan segera saya ambil karena galon saya itu masih yang dua masih berisi air yang satunya sudah dipisi kemarin dengan dua masih bisa air tanah ini keperluan 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 penuh penuh nah teman cuaca mendung jadi itu sudah saya lepas bagian filter kosong yang berisi kapurit dan kapuritnya sudah saya wadahin ke dalam plastik yang bentuk kayak kantong obat diakuti gitu sudah saya lepas nanti semua akan saya lepas saya pindahin jadi saya pasang pada stop keran murus stop keran itu maksud saya itu hanya pada saat saya gunakan aja ujung selang sudah aku bungkus dengan plastik juga filter sudah saya kembalikan teman itu sudah saya copot siap untuk saya simpan teman itu sudah saya bongkar saya simpan di situ sebab tidak mengganggu jalan jadi sebab itu tidak kena air hujan tidak kena panas dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih